Pemirsa warga Kuala Tungkal pada Sabtu lalu dipuat heboh karena beredar video berdurasi 12 detik di media sosial Instagram. Yang memperlihatkan para anak muda tauran atau perang sarung setelah dilakukan penyelidikan, diketahui video amatir 12 detik tersebut hanya untuk kebutuhan konten medsos belaka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelasan anak remaja tersebut diamankan pihak kepolisen posek Tungkal Ilir. Beginilah detik-detik video amatir yang beredar luas di konten media sosial Instagram. Dari video yang berdurasi 12 detik tersebut menunjukkan lokasi di jalan Seri Suk Dewi, Parit Kompong, Kota Kuala Tungkal. Terlihat anak muda remaja perang sarung baku hantar. Terkait hal ini diketahui video tersebut bukan kejadian asli dan hanya untuk keperluan konten belaka. Video berdurasi 12 detik ini menjadi viral, bahkan menjadi konsumsi masyarakat di Instagram. Terkait kejadian tersebut, 19 orang remaja yang terlipat dalam pembuatan konten video perang sarung diamankan polisi. Dalam keterangan para remaja tersebut, video 12 detik tersebut hanya untuk keperluan konten saja. Yang mana dalam pembuatan video tersebut dilakukan pada Sabtu 25 Maret 2023, pukul 1.00 waktu Indonesia Paratinihari. Terkait hal ini, sejumlah remaja yang terlipat dalam konten video perang sarung tersebut menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat Ranjung Jabung Barat, terkhusus di kota Kuala Tungkal. Karena video tersebut menjadi keresahan bagi masyarakat. Dengan peserta resa-resa tingkat 4 orang tersebut, sehubung dengan viral video di jantaran atau perkeluan yang terjadi pada hari Sabtu 25 Maret 2023, pukul 1.00 di Jalan Kuala Tungkal, di mahasisai di buku kesempatan sebagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka dengan ini saya membuat pernyataan sebagai berikut. Satu, bahwa pesiwa perkeluan tersebut tidak benar, memainkan hati yang berdua atau konten perang sarung. Dua, saya mengakui bahwa saya terlipat di dalam video atau konten perang sarung tersebut. Tiga, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat kontak-konten perang sarung tersebut. Tiga, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat kontak-konten perang sarung tersebut mengandungkan kekerasan, seperti pemulihan silang tawuran menggunakan senjata, sehingga membuatkan masyarakat kontak bulan gombal. Empat, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dengan membuat video atau konten perang sarung atau membuat video. Konten yang mengandung kekerasan. Lima, jika saya mengulangi perbuatan saya tersebut, maka saya menempatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku di negara kesatuan publik Indonesia. Sementara itu, Kaposek Tungkal Ilir AKP Agung Heriwibowo mengatakan, 19 anak remaja yang terlibat video perang sarung ini, telah membuat surat pernyataan atau perjanjian tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Dirinya juga mengimbau kepada para orang tua untuk lebih mendidik anak mereka masing-masing. Tindakan yang sudah diambil? Tindakan yang dia mengambil, kebetulan kita tadi sudah memandil beberapa konten yang terlibat dalam video, baik yang terlibat perang sarung maupun masyarakat yang sempat melihat. Mereka pada saat melihat dan sekaligus yang memvideokan, bahwasannya benar kegiatan tersebut hanya sebatas konten dan bukan peristiwa tidak bidang. Sementara itu, Ketua RT 18, Ahmad Ghazali mengatakan, dia terpaksa mendatangi Posek Tungkal Ilir, sebab salah satu warganya yang terlibat dalam video amatir perturasi 12 detik tersebut. Dirinya juga mengimbau melalui para orang tua untuk lebih memperhatikan anak mereka, sehingga tidak terjadi kegiatan yang meresahkan dengan membuat video konten negatif lagi. Surya Furniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!